Terusak itu memang warnanya seperti ini ya, jadi tidak fokus seperti ini ya, pencar semua ya, gitu teman-teman Jadi, untuk kali ini, perbaikan televisi miliknya, kerusakannya itu adalah di LCD panel Ini penampakannya teman-teman Halo teman-teman, kali ini saya akan perbaikan televisi merek Philips 32 inci Kerusakannya itu ada garis di sini ya, kerusakannya ada garis di sini, di atas sama di bawah Nanti kita coba kita buka dan kita periksa apanya yang rusak Oke teman-teman, saya hidup dulu ya Saya hidupin, ini langsung saya pasang api tanam dulu Nah, ini teman-teman ya, kerusakannya ya, ini ada garis seperti ini Garis horizontal ya, haris horizontal Memang kerusakan televisi itu paling banyak seperti ini, kalau tidak dia mati total atau garis vertikal seperti ini Oke teman-teman, kita cek dulu Kita masukin lantai-lantai-lantai ya Ini Nah, kita lihat teman-teman Ini ya, yang lantai-lantai ya Dan Yang lantai-lantai ya Ternyata dia garis ini Jadi gini teman-teman ya Ini biasanya Kerusakannya itu Di panel ya Panel LCD Tapi saya coba Saya cek dulu Saya bongkar dulu ya teman-teman ya Mungkin mudah-mudahan bisa ya Saya bongkar dulu ya Ini merek Philips Modelnya itu 32PH PHA 45095 Strip 98 Tegangan frekuensinya 110 Voltnya 220V Atau stripnya 50-60Hz PEMBICARA 15-60Hz Bon i' na' 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 na B Terima kasih telah menonton 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 Semoga berhasil teman-temannya Coba kalau tidak berhasil berarti Saya angkat tangan Jadi teman-teman harus ganti Panel LCD Intinya ganti LCD semuanya teman-temannya Jadi saya sudah tadi saya cek semuanya Di jalur panelnya ini Ternyata ini kabel flexinya sudah Sudah ini ya terkelupas ya Saya tidak tahu ini Sudah pernah diservis Apa enggak Cuma saya lihat ini sudah Ini sudah patah ya plastiknya ya Pelindungnya ini Jadi memang ini sudah Fix kerusakannya di Di panel LCD Jadi memang harus ganti LCD baru Cuma nanti saya kasih Saya ini dulu nanti sama yang punya Saya bicarakan dulu Apakah dia mau diganti LCD Jadi apa ini Tidak dipergunakan lagi gitu teman-teman Jadi saya sudah saya cek disini Power supply nya oke Semuanya oke Gambar sudah normal Di blok Audio videonya sama kontrolnya juga oke teman-teman Jadi ini semuanya oke Ini juga udah oke Semuanya oke Kontrolnya juga oke Memang Permasalahannya sih disini teman-teman ya Cuma kemarin kalau Ini belum Diapapain Atau masih Gress lah ya Belum pernah diservis ya Kurasa masih bisa teman-teman ya Jadi saya hari ini Hanya memberikan Memberitahukan saja Bahwa kalau sudah begini Dengan tampilannya Seperti yang tadi Ada gambar Ada garis di bawah Itu horizontal Sebenarnya masih bisa Di 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 perbaiki ya Dengan cara Kita buat seperti ini nih Kita buat seperti Kabel flexi nya ini Kita bisa Potong satu-satu ya Satu jalurnya Tapi kita pilih ini Yang sebelah kanan Atau sebelah kiri Kayaknya ini yang sebelah kiri ini Horizontal nya Ini teman-teman Jadi saya tidak bisa Perbaikan untuk Televisi ini Dikarenakan memang sudah Fix Kerusakan di LCD panel Jadi harus ganti LCD nya Sama panelnya Satu set teman-teman ya Jadi ganti sama ini Yang ini diganti Semuanya satu set teman-teman ya Jadi teman-teman Kalau punya televisi Rusak Kerusakan seperti ini Ada garis di bawah Atau di atas Teman-teman Bisa melihat video ini Bahwa Kerusakannya itu Memang Kebanyakan di LCD panel Jadi teman-teman Masih bisa juga sih Untuk perbaikannya Di Di Potong jalur Sebenarnya sih Saya tidak potong jalur Teman-teman ya Saya itu Biasanya Cuman melipat Ini ya teman Melipat Kabel L Kabel flexi nya itu Saya lipat Saya lipat gitu Nanti saya Lihat gambarnya Seperti teman-teman Kalau potong jalur Saya Tidak berani teman-teman Soalnya ini tipis banget nih Takut tidak Tersambung semuanya nanti Teman-teman ya Terima kasih teman-teman ya Sudah Menonton Channel ini Semoga Channel ini Bermanfaat bagi Teman-teman yang Menonton video sampai habis Ini teman-temannya Penampakannya Ini Penampakan depannya Ini Depannya itu Merek Philips Ini teman-temannya Ini dia Penampakan Televisi nya Yang Saya tidak bisa perbaikin Karena memang Flexi Panel nya Sudah Bekas dipotong Ya Emang Terus Emang Kerusakannya juga Di LCD panel ya teman-teman Jadi ini Penampakannya Sekarang Jadi memang Kalau dia udah rusak Itu memang Warnanya Seperti ini ya Jadi tidak fokus Seperti ini ya Pencar semua ya Gitu teman-teman Jadi Untuk kali ini Perbaikan Televisi Philips nya Kerusakannya itu Adalah di LCD panel Ini penampakannya Teman-teman Penampakan Dari Samping Seperti ini Saya akan Kasih tahu Seperti ini Penampakannya Ini Ini Oke Oke